Intro Dilansir dari Glora.co, tim Prabowo pede menang, yang curang tak boleh jadi presiden. Mahkamah Konstitusi MK siap memutuskan menerima atau menolak gugatan yang dilayangkan pasangan Prabowo Subianto Sandiagauno. Keputusan tersebut paling lambat diumumkan Jumat tanggal 28 Juni 2019. Di menguasa hukum Prabowo Sandi, Denny Indrayana optimis pihaknya akan memenangkan gugatan tersebut. Seberapa optimis, Denny? Undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi MK bisa menabraknya dan itu sudah berkali-kali dilakukan MK. Tegas MK adalah menjaga kemurnian asas pemilu yang luber, jujur, dan adil, kata Denny. Denny yang pernah menjabat wakil menteri hukum dan HAM itu menyampaikan langsung kepada tim blak-blakandetik.com. Lewat pendekatan substansif, ia melanjutkan. Dua saksi ahli yang memaparkan kajian forensik mengungkapkan antara lain, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah, infalid dan palsu. Menurut Denny, jumlah DPT terus berubah bahkan ketika waktu pencoblosan telah lewat sebulan jumlah DPT masih terus mengalami perbaikan. KPU tak bisa menjawab ini, tak bisa menunjukkan formulir C1-7, ini loh jumlah para pemilih yang hadir di TPS katanya. Sebaliknya, pihak KPU Bawaslu dan Kubu Jokowi Haji Maruf Amin mempertahankan diri lewat pendekatan prosedural tanpa menyentuh masalah. Pendekatan ini mendapatkan sokongan dari saksi ahli Prof. Eduard Edy Omar Sharif Yaris. Itu berarti ahli tidak sependapat dengan Ketua MK bahwa mahkamah tak terikat dengan undang-undang apalagi yang bertentangan dengan konstitusi Ujar Denny. Terima kasih telah menonton!